Episode 67 Gama mengajak Ken berbicara ke sudut ruangan Ratu aja Gama menunjukkan bahwa pembicaraan ini adalah hal yang sangat serius Apakah sudah tahu? Tanya Gama langsung pada intinya Jangan lupakan wajah datarnya yang selalu membuat orang lain gugup Apakah juga sudah tahu? Kan melanyakan hal yang sama dengan orang yang sama datarnya Cak, aku bertanya terlebih dahulu Dodol Ketus Gama Hei, jawab saja, apakah sudah tahu? Balas Ken sama ketusnya Cak, tadinya aku ingin bicara serius denganmu Tapi selalu tidak bisa Dasar bule KW, ketus Gama Cih, kita mau bicara atau berdebat manusia kulkas? Balas Ken lagi Hup, kau sama saja dengannya Tak heran kalau kalian itu bersaudara Ucap Gama, memang Gama dan Ken kalau ketemu selalu berdebat Saling ejek dan ya begitulah pertemanan mereka Aku sudah tahu, sejak beberapa waktu lalu hanya saja belum ada waktu yang pas untuk memberitahukan padamu Ucap Gama melibisa serius Dia benar-benar adikmu Nana, adik kecil yang sangat kau sayangi Aku sudah cari tahu semuanya melalui Randy Hasil tes DNA juga menyatakan Kalau kalian memang bersaudara Jelas Gama Aku sudah tahu, itu alasannya aku langsung datang ke tempat ini Di Riken Setelah memberikan hukuman untuk Jakar dan Jaya Ken langsung terbang ke perusahaannya di Jakarta Dengan segera, dia meminta asistennya mencari tahu semua data tentang Luna Selama dua hari menunggu hasil ternyata semua hasil yang mereka temukan cocok Dan sesuai dengan identitas Nana, adik kandung Ken Ken begitu bahagia saat mengetahui kebenaran Bahwa Nana di kesayangannya masih hidup Adiknya yang cantik masih hidup Dan dia adalah Luna Gadis yang ditemunya di Bali Ken begitu bersyukur Semangat hidupnya kembali lagi seperti semula Bahkan berkali-kali lipat Bahkan dia berjanji pada dirinya sendiri Kalau ia akan membuat adiknya bahagia Untuk menubus waktu belasan tahun yang tidak mereka lalui bersama Ken, apa kau akan memberitahukan hal ini padanya? Tanya Gamah dengan nada khawatir Dan Ken menyadari maksud sahabatnya itu Kita lihat saja nanti Tapi dia harus tahu kalau aku adalah kakak kandungnya Aku tidak mau lagi berpisah dengannya Sudah cukup waktu belasan tahun kami berpisah Aku hanya ingin membuatnya bahagia Ujar Ken Aku takut dia mengingat semua traumanya itu Kau sudah lihat kan Jika hujan tiba kakinya akan kembali sakit Aku benci melihatnya kesakitan Ucap Gamah sambil menatap Ken dengan serius Aku akan perlahan-lahan mengingatkan dirinya Tapi jika tidak memungkinkan Maka aku hanya akan mengakui saja Kalau aku kakaknya Aku juga tidak mau dia mengingat kejadian kelam itu Balas Ken dengan terut wajah yang tidak bisa diartikan Ham, ini akan jadi kabar bahagia untuknya Aku yakin dia akan sangat senang Ujar Gamah sambil tersenyum tipis ke arah Ken Benar, hah jadi kau adalah adik iparku sekarang Kau harus hormat padaku Tuan Kulkas Goda Ken dengan menaikkan satu alisnya ke atas Cak, aku tidak mengakui muka kakak ipar Heh, sana kau Tetus Gamah lalu Priya itu memutar kursi rodanya Dan meninggalkan Ken duduk di sana Ken tersenyum tipis menanggapi ucapan Gamah Ia tahu Priya itu tidak benar-benar serius dengan ucapannya Gamah mendekati Luna dan yang lainnya Apa kepalamu masih sakit? Tanya Gamah yang kini berada di dekat Luna Luna menolak ke arah Gamah Ia menatap Priya itu dengan wajah bingung Dan tanpa ingin menyampaikan sesuatu yang berputar-putar di kepalanya Ada apa dengannya? Tanya Gamah pada tiga Priya yang berdiri di dekat mereka Entah, kami sudah bertanya tadi Tapi dia bilang baik-baik saja dan hanya diam seperti itu Jawab Bima Luna, ada apa? Apa otakmu geser sedikit? Celutuk Aiden Plak, pruk Dua pukulan dari Gamah dan Bima melayang di kepala dan lengan Aiden Yang membuatnya meringis kesakitan Ah, sakit loh, dodol Ketus Aiden sambil mengusap kepala dan lengannya bergantian Makanya, kalau ngomong jangan sembarangan Ketus Bima Mak hanya diam saja tak menanggapi Sudah biasa pria kakau itu seperti patung Yang hanya mendengar dan menjawab jika ditanya Luna, ada apa Hem? Tanya Gamah dengan lembut sambil mengenggam tangan gadis itu Luna menatap netra Gamah wajahnya tampak bingung Gam, aku Lama gadis itu terhenti Gamah dan yang lainnya menunggu jawaban gadis itu Aku ingat, ingatanku kembali Gam Sudah dua minggu aku mengalami sakit kepala seperti ini Dan selalu muncul potongan ingatan kecil Sekarang, saat aku mengingat semuanya Ucap Luna dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak Entah dia senang, sedia atau takut Mendengar ucapan Luna Ken segera mendekat dan duduk di samping gadis itu Ingin rasanya ia menyampaikan semuanya sekarang Tapi mata Gamah mengatakan untuk menunggu dulu Lalu, apa yang kau ingat? Tanya Gamah perlahan Mark, Aiden, Bima dan Anin menenggarkan dengan seksama Aku ingat, namaku sebenarnya itu Nana Eveline Anderson Dan, Luna menyernit saat mencoba Semakin menyatukan ujil dalam otaknya Pelan-pelan saja, jangan dipaksakan Ucap Gamah lembut agar istrinya itu tenang Tangan kanannya menggenggam tangan Luna Dan tangan kirinya menepuk punggung gadis itu Dan aku punya seorang kakak Namanya David Kenjo Anderson Dia sangat menyayangiku Dan aku pun begitu Em, mama dan papa Kepalaku sakit Rintih Luna sambil meremas rambutnya dengan sebelah tangannya Luna, sudah jangan dipaksakan Ucap Ken yang langsung panik Bahkan saat ini ia lebih panik dari siapapun di dalam ruangan itu Eh, enggak aku harus ingat ini kak Ucap Luna Perlahan Luna menarik napasnya lalu menenangkan dirinya Mama dan papa bercerai dan mama pergi Lalu papa menjualku dan kakakku Dia menikah dengan wanita lain Dia jahat Mama meninggal karena dia membawa wanita itu Aku dan kakak berpisah Entah karena kejadian apa aku tidak ingat Ucap Luna yang membuat mereka semua menatap Luna bingung Kejadian setelah kami dijual pada seorang pria aneh Aku tidak ingat sama sekali Hanya saja yang aku tahu kami terpisah Em, kejadian apa itu? Kenapa aku tidak mengingatnya? Ucap Luna Lalu penyebab dirimu sendirian di jalanan waktu itu Apa aku ingat? Tanya gama pelan-pelan Luna berpikir Ia berusaha mengingat semua kejadian Hanya saja semakin ia mencoba Maka semakin buram ingatan itu Huh, aku tidak ingat Cak, kejadian apa itu? Kenapa aku bisa lupa ya? Ujar Luna Lalu penyebab kakimu Tanya Aiden yang membuat semua menoleh ke arah pria itu Aiden seketika terdiam Apalagi melihat tatapan Tajam dari gama, bima, dan ken Em, aku juga tidak ingat Ucap Luna sambil menggelengkan kepalanya Apa kamu mengingat wajah kakakmu? Tanya bima Aku ingat Wajahnya selalu datang ke mimpiku Dia sangat tampan Baik dan mirip dengan kak Ken Oh iya, nama kalian juga sama loh Kak Kenjo Ujar Luna sambil tersenyum Dia begitu senang Saat tahu sosok anak laki-laki Yang selalu muncul di mimpinya Yang ternyata adalah kakaknya Mirip Ucap gama Luna mengangguk Om, jika boleh Apa kita bisa mencari kakakku? Aku merindukannya Dia baik sekali Dia yang selalu menemaniku Bahkan saat mama meninggal Dan papa memperlakukan kami dengan jahat Diri Luna sambil menatap gama Bagaimana kita tahu wajahnya? Tentu dia sudah sangat jelek sekarang Ucap gama sambil melirik Ken Dengan tujuan membuat pria itu panas Ken menatap kesal ke arah gama Sedangkan Aiden dan Bima Serta Andin berusaha menahan tawa Mereka Lain halnya dengan Mark Yang pasti diam saja Kau jangan bicara seperti itu Kakakku itu tampan Pasti sekarang pun diam Menjadi pria paling tampan Dia pasti mencari ku Aku ingin menemunya Tukas Luna Lalu bagaimana cara kita mencarinya? Apakah kau punya sesuatu yang membuktikan Kalau dia adalah kakakmu? Ujar gama lagi yang berusaha Membongkar ingatan Luna Dan sejauh apa Luna mengenal kakaknya Dia punya tanda lahir Berbentuk hati di bahunya Sama persis dengan milikku Ucap Luna sambil menarik leher bajunya Hingga menunjukkan bahu putih mulusnya Gama dan Ken terbelalak dengan gadis itu Mereka langsung cepat-cepat Menarik kembali baju gadis itu Dan menutupi bahunya Luna Jangan sembarangan buka-bukaan disini Kau tidak lihat Ada banyak duta jombol disini Ucap gama yang tidak rela Tubuh istrinya dilihat orang lain Yang bahkan dia sendiri Belum pernah lihat Ya maaf Anggap aja pemandangan gratis ya kakak-kakak Hehehe Celutuk Luna yang membuat mereka terkeke Dengan tingkah gadis itu Dasar gadis konyol Jangan pernah tarik-tarik baju mu Di depan orang lain Gak boleh Ketusken Ia kakak cerewet Balas Luna sambil nyengir cantik Terima kasih telah menonton